Pemirsa upaya mengurangi penularan COVID-19, Masjid Sultan Aulia Bekasi, Jawa Barat melakukan kurban online. Seperti apa kurban online di tengah pandemi? Rekan A. Andwi Puantoro melaporkannya untuk Anda. COVID-19 hasil tinggi tanah air, namun umat Islam masih tetap tinggi untuk berkorban. Untuk itu pandemi dia mengadakan kurban online. Prosesi pemotongan hewan kurban tidak ada yang berbeda, namun yang berbeda saat kurban online hanya panitia kurban yang ada di lokasi penyembelihan, sementara jamaah tetap di rumah. Sebelum pemotongan hewan, panitia kurban diwajibkan terlebih dahulu mengikuti protokol kesehatan, seperti cek suhu, menggunakan masker, dan hand sanitizer. Kita tidak semua jamaah bisa datang, jadi kita pakai tenaga sewaan dari luar untuk menggayar semua kegiatan kurban. Meski demikian, para jamaah dapat mengikuti proses penyembelian hewan kurban melalui online alias daring. Hal ini sebagai upaya menjaga penularan COVID-19. Kita sih cukup mendukung ya, karena kondisi sekarang lagi COVID seperti ini memang harus ada pembatasan ya, tidak boleh bergelombol. Ini suatu inovasi yang sangat baik ya, jelas ini berarti ini program menunjang program pemerintah. Daging kurban kemudian dibagikan ke warga yang berhak di sekitar perumahan Puriidaman, Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aan Wipuantoro, Ainews melaporkan. Pemirsa Jemaah Haji mulai menuju Minah untuk melaksanakan laporasi Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aan Wipuantoro, Ainews melaporkan.